nyumpung channel jangan lupa subscribe subscribe JURUS MAKMA JURUS GOMU DAK RUM BESET TUSUK BESET BUMBLE BUMBUMBUMBUMBUMBUMBS elim uuuh adonan flamingo besatlah kumb graph lab siQI burabi S hat he h ha 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 margot You Legger cukup satu tangan Oh shit Wow kita kembali lagi bersama yang jadi Luffy itu melahir di s-blue lalu rupi sebelum menjadi bajak laut itu dia dibesarkan oleh siapa namanya monkey the grab bersama siapa Sabo dan S ya itu dibesarkan itu apa didikannya sangat keras sekali ya kakeknya tetap terambat rupi ya dan diterbangin pakai balong di hutan keras sekali itu mendidikan kakeknya kakeknya berniatan untuk menjadikan mereka marinir betul sekali tapi impian mereka berbeda sekali malah menjadi bajak laut ya dengan beriringnya waktu rupi bertumbuh besar dan agak besar lah ya beberapa tahun kemudian lupi bertemu dengan siapa Seng bertemu dengan Seng di suatu kape atau tempat makan atau kopi ya kalau di sini ya restoran ya di situ dia bertemu sama dengan saya dan punya disitu juga lupi pertama kali memakan buah gemu-gemu juga tidak sengaja ya tidak sengaja ada bandit gunung ya lapar mungkin ya lapar mungkin lapar karena marah ya diberti ada apa tuh ternyata buah setan buah iblis gitu kan dimana buah iblis itu didapatkan oleh bu seng ya ya akak gamih ya akak gamih bentar oh iya buah iblis tersebut didapatkan dari kalau sekarang ya sekarang sudah tahu buah iblis itu dari mana dari Seagerfall mencuri ya ya mencuri dari pemerintahan dunia yang dibawa oleh yang kemarin itu yang ada tanduknya dari kaido tuh siapa gomong-gomong bosetan yang dimakan oleh lupi itu dulunya dibawa oleh tobi robo yang anak buah iblis yang bernama waspok waspok tersebut diperintahkan oleh pemerintah dunia karena dia menjabat menjadi si tepol nah di lautan dia membawa untuk dibawa ke pemerintahan dunia namun dihadang oleh bajak laut akak gamih seng dan dicurinya buah setan tersebut oleh akak gamih seng oleh waspok ya sesudah itu kebijakan memakan buah setan itu saya tidak mengatauinya selama-kelamaan saya menari badannya dan memanjang nantinya mau dikeluar itu yang dimakan lupi ya cuman tidak terburu ya tidak terburu ya tidak terburu dan sudah terimakan dan sudah berefek sudah berefek ke badannya ya betul sekali sudah berefek karena waktu di diangkat kakinya malah kepanjang biar keluar si buahnya iya malah sudah dikaret ya disitu masih diketahui kalau buah gemu-gemu itu tipe pranesia ya ternyata sekarang dikonfirmasi menjadi buah jawa iya 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 lalu sudah itu eh topi jerami itu kenapa bermotivasi menjadi bajak laut karena ehm disitu Luffy dibantu atau ditolong oleh kan yang tidak patah diksi saya menjadi inspirasi ya gue Iyi iya 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 Karena Seng sudah mengorbankan sebuah tangannya ya Itu sangat dramatis sekali ya Dari keinginan Luffy menjadi bajak laut Disitu Seng memberi harapan ke Luffy Oke Seng mendukung dia Dan Seng menitipan Luffy ya Bagi jelami ke Luffy Bila suatu saat nanti Luffy harus menjadi bajak laut Ini ya Kembalikan tapi itu ya Kalau udah Luffy menjadi bajak laut hebat ya Kembalikan itu Kayaknya mungkin akan secepatnya mungkin Jadi sekarang aja Untuk dikembalikan karena sudah hebat ya Tapi gak tau dikembalikan Gak tau emang bakal diberikan sepenuhnya Luffy ya Bisa saja itu Lalu dengan baririnnya waktu Luffy tubuh besar Dan sebenarnya sebelum Luffy itu Siapa Sabo dulu ya Yang berlayar Sabo dulu yang berlayar Ya Dan terjadi tadi tembak Kan kita sudah menceritakan ya Sabo Terharang sama Penggito ya Ilo ingatan Dan sekarang jadi Revolusi ioner Ya Itu sudah dibahas oleh kita Di video yang sebelumnya ya Ini hanya mengingatkan saja Biar menyambung ke sini ya Lalu Dinyatakan mati ya Waktu itu ya Ya ternyata masih hidup Cuma hilang ingatan Hilang ingatan Dan Ternyata Seng duluan yang berlayar ya Setelah itu ya S Oh maaf S ya S ya Bagus sekali Ingatannya S Yang Berlayar Duluan Lalu disusulkan oleh Luffy ya Dan Ya S Cukup sempurna Dia menjadi pajak laut ya Mempunyai Armada Armada Dia menjadi nama Dan dia juga menjadi kapten ya Dan dia juga menjadi kapten ya Cuma dia terlalu Apa ya Ambisius ya Terlalu percaya diri tinggi ya Ya betul sekali Langsung menghadap Whitebreed ya Whitebreed Youngku Dia pengen mengalakkan Youngku Dia pengen langsung Mengalakkan Youngku Cerita S tidak kuat Dia tidak kuat Dia tidak apa-apanya Melawan Whitebreed Meskipun sudah punya Buah seta yang merah-merah Nomi ya Tapi di akhir cerita S jadi mengikuti Whitebreed Whitebreed Akhirnya kita Apa Setau Dibayangkan Di luar rugaan S Di cerita Wakis Ya Dimatikan ya Ya dimatikan Itu sayang-sayang sekali ya Padahal Karakter Yang terfavorit ya Pasti banyak yang Suka ya Sama Film cerita Lebih menarik lagi ya Lebih menarik lagi Yang hal-hal yang lebih menarik Atau S dimatikan Ya Oke Dilanjut Dupi Dupi Ya Dupi Sudah itu Berlayar ya Dia Menitik karirnya Bersama Joro ya Dupi membantu Joro Waktu itu ketemu Sama sepak Kobi Kobi Berlayar Cuman Anaknya Waktu Awal-awal Di laut Lufi kok ada di Peti ya Ya Dia keluar dari peti Nah itu Dari mana dia Atau mungkin Dia Tidak punya perahu Mungkin Atau dia dibuang Sama kakeknya Atau mungkin dia Waktu tidur Nesengaja Sama orang Dimasukin peti Lalu dibuang Itu masih belum terkonfirmasi ya Kita lupa ada Tidak di Di armada Dan di dalam Peti ya Lalu bertemu sama Kobi Dan Disitulah Mulanya Kobi kenal sama Lufi dan Joro ya Untuk merekrut Awalnya Joro tidak Tidak yakin Kalau Lufi ingin menjadi Kapten Tidak mau Menjadi Bajak Lalu Lufi Bener-bener Dari nol Dari nol Sekali Apa itu Marinir ya Yang hampir Di eksekusi Di eksekusi Di situ Lalu Di situ Bergabungnya Joro Dimulailah Era Lufi Di Bajak Laut Menjadi kapten Di situ Lufi dan Joro Belum punya kapal Dia meneliti karir Dari naun Banget Itu cuma Rauk kecil Rauk kecil Lalu Bertemu juga Dengan Nami Se pemburu Harta karun Dimana Nami di sini Curan juga Dia ingin Selamat Dari kejaraan Musuh Dengan Melibatkan Joro dan Lufi Karena Nami tahu Joro dan Lufi itu Sangat tangguh Dari situlah Nami pun Bersedia Ya Bersedia Menjadi Kelompok Berjakan Lalu Mugiwara Dan Tidak lama Kemudian Bertemu juga Dengan Usopp Ya Disitupun Usopp Menjadi Menjadi Krunya juga Ya Tidak Seling lama Ya Jadi Usopp Salah satu Kru Lufi Dengan Dengan Kepandayan Menembak Penembak 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 Menjadi Penembak Nomor satu Ya Impiannya Dan Bertemu Juga Sang Koki Lufi Sangat Membutuhkan Sekali Koki Di kapalnya Untuk Memasak Betul Makanan Makanan Pro Ya Betul Senjilah Sanji Direku Lufi Betul Menjadi Kelompok Mugiwara Lalu Bertemu